oke guys last game penentuan kagendra lolos atau enggak di group stage gua berdoa semoga movers dan zero zero mampu untuk membalas semua performanya yang sebelumnya dan game ini bisa menang kagendra amin gue berdoa ya oke guys let's go please banget jangan ada gamble aneh-aneh please banget main secara normal gue yakin kalian misalkan kalau gue lihat sih sebenarnya impactnya ya impactnya lebih gede kalau wirownya emang jadi banget pas pakai asasin tapi pas dia pakai kaiser itu juga bagus dia main kaisernya juga oke menurut gue dari si wirow jadinya mau dia pakai tank mau di asasin ini tetap lagi dari komunikasi tim kagendra yang kadang-kadang miss kayak tadi itu kan lu mungkin udah kelihatan kayak hans yang jedotin tuh bagus banget kok pende cuman yang lain lagi fokus ke tyron jadi kayak fokusnya terbagi gitu menurut gue yang agak kurang ya di kagendra oke berarti dari final decision making yang terjadi dolia long kuat ya oh fuzzy kah aduh fuzzy cok aduh fuzzy cok aduh fuzzy sumpah aduh fuzzy cok aduh fuzzy cok aduh fuzzy cok aduh fuzzy cok aduh sumpah iya kah dua stun ya ga ga terlalu worth it ga sih untuk lu ngebuka fight pake long iya iya susah lah kalo ngebuka karena dia kan emang lembek banget kan hero nya kan dan ini tim secret sekali lagi bakal bawain meta dakiau fuzzy yang dimana kemarin sempet dipatahkan juga sama lgd cuma mereka dapet mid lanernya yang bener-bener cocok banget buat ini meta ini itu zouyu ini meta yang lgd aja susah banget lawannya kalau mainin dakiau fuzzy lu masih bisa ambil biron main mungkin terus juga masih ada alain kalau ngomongin jungle jungle assassin juga masih banyak please banget kagendra luben klasline kuat mungkin kayak charlotte ini suan kan charlotte biron hal lain hal lainnya perlu ben ga ya pokoknya yang kuat lah please banget ben klasline kuat oh dia takut p gitu lu iya sih dan juga nih kalo diliat dari tipikannya tim secret sih ini zouyu juga bisa ngebakar tower ya bener-bener real mereka fokusnya bakal nge split pasti ts bn bn hero burst ngancurin semua tower yang ada di kagendra kayaknya luna kagendra bahkan deh loh gua lumayan kaget terkejut mungkin ya ogran nya bakal jadi jungle harusnya ya karena salah satu hero dari wiros udah dihilangkan juga lunanya menghilangkan salah satu hero assassin emang ada kemungkinan juga ya biasanya tian untuk pake luna ada ya luan ada ada tadi kayak gua bilang luna jing atau mungkin jing nya mau demil sama wiros terus au granam pake ada di kelas lane karena mereka tau ini jungle nya bisa janggal assassin tapi kalo misalkan lu pick jing pun masih ada ukyo pilih banget kasih wiros masih ada nakoruru jadi kayak masih banyak banget kasih wiros damage ya kayak dakiau fuzi kali ini bahkan nge pick jing pun itu bagus banget karena kalo lu buka f2 weirpool itu langsung ngebuka mirror domain jing ya hah masa langsung ngebuka mirror domain jadi lu bisa main di kolam nya si dakiau jadi lu iya jadi lu 5 lawan 5 tuh kuat banget oh oke pas dia gua harap ya gua harap langsung buka mirror domain mid nya gak sangguan dan dia juga lumayan ngedamage juga kan walepernya emang gak terlalu tapi mid nya bridge of frost kalo gak bridge of frost pokoknya mid-mid yang support stun damage lah kan charot kan kenapa bnp ya kenapa bnp ya karena emang alain ya alain lawan charlotte minimal musashi gak sih please jangan sangguhan please terakhirnya ini mid lane buat kagendra ini sulit ya karena sebenernya masih ada frost masih ada lady zen untuk mereka ambil cuman mereka sebenernya kurang damage banget kalo misalkan ngandelin dari frost ataupun lady zen sebenernya mau ke burst gitu ya damage nya ya tapi ya lu punya dolia sih kalo misalkan mau mainin frost juga menurut gua oke oke aja atau mungkin lady zen antara kedua itu tuh bisa sangguhan terbang 2 kali ya lu gila sih hehehe sebenernya bagus ya tapi agak berat ya karena gua rasa lu bisa fokusin ultimate nya buat ke death at sunset yang lain iya ya kita akan lihat bakal pake draft seperti apa dan pick seperti apa dari dan sangguhan bener kan gua agung lumayan terpikiran kemaren soalnya sempet di pick juga sangguhan jadi kayak gak mengandalkan 1 damage dealer dari long ya tapi dari mid nya juga plus bisa kah ya mungkin karena pd dengan dolia yang bisa ngereset juga bisa kah dari klesial melodinya yang harapannya sih mungkin akan bisa terbang 2 kali dan itu cukup menggagu di beberapa team fight nya ya semoga lah bisa gak guys sempet sih emang emang gua tuh mikir gitu sampe tuh emang gua tuh oke yang terjadi biarlah terjadi mari kita semua berdoa guys ini last chance selain selain sangguhan gua gak tau event dia menang ini bakal los apa enggak cuma kita berharap Indom menang ya guys ya ayo kita semua berdoa ya meskipun dia pas meledak dengan kayaknya masih masih ya cuman kemarin sih mungkin karena mozi makanya sangguhannya gak main tapi dengan gadaya mozi kali ini gua rasa tetap sulit sih karena lawannya itu Zouyu Zouyu tuh bisa ngedorong juga terus Zouyu bisa bakar-bakar dan sangguhannya kalau misalnya semoga menang guys ya bismillah guys ya dukungan kalian please banget kalian doain co ke agenda ini last semoga menang tapi ya dengan adanya draft ini ya semoga harapannya jadi banyak pilihan juga untuk kelasnya melodi yang diberikan oleh movers bisa ke alainnya bisa mungkin ke sangguhannya atau bahkan bisa juga ke wiraw jadi kayak banyak pilihan yang bisa dikasih sama dolinya dan membuat kepikiran lah overthinking dari anak-anak team secret dan ini juga udah ada percobaan untuk main agresif ya dari team secret maupun kagenra satu ayamnya ketinggalan udah dipulangin pake si Ovet tapi keambil loh tuh keambil sama Zouyu nya masih kebaker keambil itu udah ada healnya tadi lenggalan karena Zouyu tapi yang nyebelin Fuzidaki itu si Ovetnya bisa buat dipake buat ngebuka brush dan kalo misalkan lu pake si Ovet dan gak ada orang yang pulang cooldownnya kurang 50% jadi cuma 4 detik doang cooldownnya jadi bisa dibuka terus tuh buat kecek-kecekin semak ya mudah banget untuk ngecek brush tapi disini ada flash 0-0 dan masih ada waste breaker juga walaupun gak kena kara 0-0 nya masih ada healing due coba untuk menjaga jaraknya kembali lagi-lagi ini game yang sekarang gua harap 0-0 bisa dapetin wild farm dan ngebuat damage dealer dari kagir net yang bakal lebih enak lagi dari MMA terutama WIR sudah mau dimajuin tapi ada raise card first blood sudah jatuh ke tangan Zouyu lagi-lagi ini sakit banget loh Zouyu kalo misalkan udah di kombonya masuk semuanya apalagi kalo ultinya tuh bisa nge-stun juga kan walaupun gak terlalu lama sih tapi lumayan iya stunnya gak terlalu lama tapi 8 detik cooldownnya kayak bentar banget gitu kayak entah 8 entah 6 detik itu cooldownnya bentar banget ultimatenya Zouyu itu dan juga emang tadi gak level 4 wiraunya karena emang satu campnya diambil ya dia gak punya Conductor of Soul dia gak punya ultimate dan juga nge-checknya pake badan karena mid lane nya sangguan nge-check cara brush pake sangguan juga lu gak dapet informasi apa-apa mungkin kalo misalkan tadi pake Lady Zen itu lu bisa pake Ocean of Tears terus kasih bola gitu kan bakal mantul di sekitar sana sedangkan kalo misalkan pake sangguan ya lu mungkin nge-damage aja tapi gak nginfo banget gitu ya musuhnya kena tau gak dan kali ini udah ada finishing stroke yang keluar langsung dipulangkan dengan satu buah CO Fate dan bakal langsung di-death at sunset oleh Hans dan langsung pada pake satu kill tapi sayangnya Hans langsung kena death duel to the death dari seorang Tiant X dia pun tumbang disana hanya menukar nyawa dengan seorang Shishan rugi gak ya? oh agak susah juga sih dari moversnya belum level 4 belum ada Cluster Melody dan tadi emm gua gak tau pasalah movement dia mau ke arah emm tasborot atau mungkin abis kali ya skill 2 nya ya lagi on cooldown ya sehingga ya at least dia dapetin satu killnya di aramid walaupun emang akhirnya one on one trade dan lihat senko ini makin senko co masih bisa untuk death karena belakang suan nih masih bisa survive sayang banget sayang banget sih dan ini udah di-invade-invade juga sama tim secretnya udah path of facing juga langsung di conductor of souls tiga lawan satu kali ini cuma dia Tiant X yaitu Masih ada meteor kill dan sunset langsung commit langsung ke arah Tiant X dan langsung di soul tersebut sedangkan di saat yang sama di bawah ada elf people yang bakal dibuka dan kembali lagi untuk mendapatkan tower karena masih ada minion wave dibagian bottom lane cuman ini kayaknya sulit banget ya lagi-lagi ngomongin dakiau fuzi pasti se-split pushnya bakal nyebelin banget dan ini ada combo buat fuzinya ditarik ulti skill 2 basic attack emang cuma pukul-pukul aja iya pukul-pukul doang ya pukul-pukul pasif ya nambah semakin banyak attack speed semakin enak banget ditambah lagi kalau misalkan darah sekarat ya ada si of it tapi kita ada di sini di aramid udah pasti tershutdown senko tampaknya bermain dengan sangat percaya diri untuk melakukan beberapa finishing stroke-nya belum di combo-kan dengan Dolly ya tapi tampaknya di sini mau di commit atau enggak sudah mulai di set up tiga orang sudah mulai masuk lihat ex ya justru smite-nya dia yang dapet si of it menyelamatkan dirinya anjir tidak sampai di situ tidak sampai di situ masih di majuin lagi tapi tampaknya tidak ada trade yang terjadi lihat aduh aduh ditolong ya guys ternyek ya dan kali ini bakal udah percoba untuk mendapatkan 1 tower udah persiapan buat finishing stroke cuma ada si of it yang dibuka senko masih maksa untuk pakai si of it ya padahal udah dibuka itu si of it cuma mungkin emang pengen dapetin tower aja cuma di atas kayaknya kalahin charlotte-nya udah bisa proxy mereka bakal dapetin lagi tower bagian outer dan network gold-nya sebenernya masih gak jauh-jauh banget tapi tim secret kali ini udah coba untuk ngeganggu jungle milik tim kagendra ada overlord juga disana sayangnya masih ada primal bone yang pastinya gak bakal di commit buat ngambil overlord-nya cuma ada si charlotte tuh charlotte emang udah nyicilin karena overlord yang kayaknya bakal di reset aja karena tower atas juga bakal didapatkan dengan cukup mudah karena minion gak ada yang defense sama sekali kagendra udah ada insting nih mungkin untuk ngelakuin trade tapi langsung coba fokus karena overlord udah ketahuan informasinya sama swan bakal di commit finishing stroke juga udah keluar dari senko senko? langsung ke arah seorang swan udah ada power gredation flash bahkan dia buang 2 kali finishing stroke cuman swan respect sih langsung ngebuang flash yes betul banget karena ada keraguan juga tadi dilihat dia dapetin healing dia di belakang tower atas dan kayaknya gak mau terlumah memaksakan apalagi sudah tidak ada frenzy senko sendirian bersama dengan alen di gocek bagian saya aduh gak mati nih pasti gak mati pasti gak mati mati kah? oh mati eh bawahnya aduh 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 bawahnya co coba 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 yang udah ada mode siamana sayangnya udah gak cukup untuk membunuh orang fuzzi seorang sendiri sayangnya dari tim secret masih belum bisa menyelatkan fuzzi dan akhirnya mereka disengage mereka cabut karena kalah war tadi ini masih ada kesempatan untuk kak gira mungkin menangin game kali ini yes masih ada kesempatan dan akhirnya terwujud juga keinginan gua melihat infinite fastness terkena ultimate dari fuzzi tapi tetep-tetep nyangkut dan akhirnya pas turun ya untungnya udah kelar nah kecil layangan sama kagendra dan dari tim secret terlalu jauh tadi mereka greedy juga sih mau ngambil crimson golem yang akhirnya malah jadi kerugian buat tim secret cuma karena ada juga sih Hans tadi kan langsung memotong belakang kan jadinya Dakeo nya nggak bisa buat follow-up dia coba bisa buka save of fate doang dan F240 nya juga di belakang banget posisinya cumpah sih tapi ini TNX pakai Musashi mainnya dalam tanda kutip asal-asal kayak berani banget untuk maju berani banget untuk invade kayak santai tadi ngecek brush ini tuh kayak gue nggak tau karena mungkin emang lagi nggak ada beban santai aja karena bisa dilihat dari standings mereka lagi di poin yang aman dan cukup tebal juga dan bahkan lihat aduh ini sih emang menyebabkan lagi dan mencoba untuk mendapatkan lagi dan mencoba untuk mendapatkan bisa Uy nice banget Eh bagus Oh nice banget 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 Oh nice 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 banget Cok bisa untuk mengejar Charlotte bisa lah bisa lah bisa lah itu tongkatnya nggak sempet diambil lagi kalau misalkan tongkatnya sempet diambil dan Charlotte yang nggak sempet buat ngedash bakal tumbang dan pusing nggak usah maksa Cok akan coba untuk dikejar oleh Hans dan juga Zero Zero cuman masih ada tower bagian Outer Wiraw juga kayaknya ngasih informasi nih bakal bahaya kalau misalkan kita majuin lagi mereka kurang-kurangin lah buat yang namanya ngedive ngedive tower apalagi follow-up dari tim secret ini lumayan cepet dan TNX lagi fokus naga sendirian nggak ada informasi sama sekali sejauh ini cuman ini fight 5 lawan 5-nya sih so far kuat ya buat kagendra ya karena ya bisa manfaatin ledakan-ledakan pasifnya Sangguan ketika I have the Whirlpool ini lagi di set up dan juga ada juga lain-lain Zio kagendra dan Wiraw punya Conductor of Soul kalau misalkan semuanya kena ultimate dari Wiraw 8 detik mode dukun kalau kata Kurohiko gitu ya itu bakal bahaya banget ya di kayak di kasus skill 2 gitu ulti dealer iya bakal langsung di iket begitu saja dan dia bahkan nggak sempat untuk mengeluarkan satu buah infinite lastness karena dia nggak punya dia nggak punya ultimate dan langsung dihilangkan begitu saja tower di bagian indor 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 fastness kayaknya harus bener-bener ngumpet, jangan terlalu nge-show di map ayolah bisa lah, ayolah kagetra bismillah bismillah dia tinggal flash, dia buka stage mightnya, udah gak mungkin bisa untuk cabut, bahkan tadi dia nge-dive ke arah tower pun ya cuek aja gitu pusing kan mau logisip apa 3-2 mereka fusioningnya gak bisa gas, aduh cukup banget, tes main fuji daconya atasnya hancur, tengah aja itu lah atasnya co, mau aja dimakanin gini co rugilah, tower gak bisa ada pekerjaan PT bongkar tower di arah atas bisa kan diusir gak bisa dipapain lagi, coba untuk digeser, tapi gak kegeser gak kegeser sengaja co, mereka nyari perang sengaja itu pasti tes tuh pinter co main daconya ini animasi wavebreaker sama eh, apa ultinya si yuan eh yu si yuan si ini apa sih si dacau mirip-mirip gua pikir tadi 2-5-3 dulu ya gila fuziya gila fuzinya semena-mena mainnya co wah charlotte ya udah gila 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 oh my god kenapa bnp gua dibilang bn charlotte bn class kuat lu ngasih gila lu ngasih jog waa waa udah apa-apa bagus eek kagenda bbutuh geter roster gak sih atau engga guys kalian lebih percaya roster kekeluargaannya apa roster realistis mengetaharan R Coronavirus Mereka satu-satu nyetim Yang lolos ke I dan berusi Dan bisa bawa benda